Hai sobat kembali lagi bersama saya Rahman R29 kali ini saya akan memberikan tutorial kunci-kunci Aminor sampai g-minor langsung saja mulai dari kunci Aminor seperti ini ya jadi telunjuk kita menekan senar nomor 2 fret 1 jadi fret ini adalah kolom ya fret 1 jadi tengah kita menekan senar nomor empat fret 2 dan jari manus kita menekan senar nomor tiga fret 2 hai 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 saya ulangi Hai jadi tunjuk kita menekan senar nomor 2 fret 1 Hai jari tengah kita menekan senar nomor 4 fret 2 Hai jadi manis kita menekan senar nomor tiga fret 2 Hai jadi kalau versi petikannya kita mengutipnya mulai dari senar nomor lima ya sini kalau genjrengannya seperti ini kita mulai dari nomor senar nomor lima juga Hai selanjutnya kita ke chord B minor Hai jadi jari telunjuk kita ini menekan lima senar lima senar Hai pada fret 2 Hai kolom 2 Hai jari tengah kita ini menekan senar nomor 2 fret 3 hai 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 jari manis kita ini jari manis kita ini menekan senar nomor 4 fret 4 Hai dan jari kelingking kita ini menekan senar nomor tiga fret 4 oke saya ulangi lagi jari telunjuk kita ini menekan lima senar pada fret 2 senar satu 12345 Hai jari tengah kita ini menekan senar nomor 2 fret 3 Hai jari manis kita ini menekan senar nomor 4 fret 4 jadi keringking kita menekan senar nomor tiga fret 4 jadi suaranya sepertinya kita bisa menekan senar nomor 5 ini kemudian ada cara mudahnya secara keduanya yaitu dengan cara seperti ini hai 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 jadi jari telunjuk kita ini tidak perlu menekan senar nomor 5 4 sama 3 2 jadi hanya menekan senar nomor 1 saja pada fret 2 suaranya pun sama Hai Hai X lanjutnya ketiga yaitu chord C minor Hai jadi chord C minor tuh hampir sama dengan chord B minor Namun Digeser satu fret Tadi kan B minor seperti ini ya Sekarang hanya digeser Satu fret Suaranya seperti ini Kita petik juga seperti ini Jadi senar lima Penjeringan pun dari senar lima Jadi hampir sama ya Sama B minor cuma digeser satu fret saja Pindah satu kolom Baik selanjutnya Chord D minor Chord D minor Sepertinya Jari tengah kita menekan Senar nomor tiga fret dua Jari tunjuk kita menekan Senar nomor dua fret satu Dan jari Manus kita menekan Senar nomor satu fret tiga Saya ulangi lagi ya Jari tengah kita menekan Senar nomor tiga fret dua Jari tunjuk kita menekan Senar nomor dua Fret satu Jari manus kita menekan Senar nomor satu fret tiga Oke seperti ini Ini genjeringannya Kita mulai genjeringannya itu Dari senar nomor empat Dan petikannya pun juga dari senar nomor empat ya Seperti ini Oke selanjutnya yaitu Chord E minor E minor seperti ini Ini adalah chord yang Yang menurut saya paling simpel Hanya memudukan Satu fret saja Jari tengah kita menekan Senar nomor lima fret Dua Dan jari manus kita menekan Senar nomor empat fret dua Oke Seperti ini ya Jari tengah menekan Senar nomor lima fret dua Jari manus kita menekan Senar nomor empat fret dua Jadi ini suaranya Kita menggenjering dari senar nomor lima Dan kita juga memetiknya juga Dari senar nomor lima ya Ini adalah chord paling simpel Menurut saya Selanjutnya Kunci F minor Seperti ini ya Jadi telunjuk kita ini menekan Semua senar Ini gak sedikit berbeda ya Semua senar Senar satu sampai senar enam Jari tengah kita menekan Senar nomor lima fret tiga Ini Lima fret tiga Dan Jari tengah kita menekan Senar nomor empat fret tiga Oke Seperti ini suaranya Oke Oke saya ulangi lagi ya Jari Tunjuk kita menekan Semua senar Jari Jari Manis kita menekan Senar nomor Lima fret tiga Dan jari kiki kita menekan Senar nomor Tiga fret tiga Oke Dan juga Jari Tengah kita ini bisa membantu Jari tunjuk kita Buat menekan Senar satu sampai enam Karena menurut saya ini Agak berat ya Seperti ini Membantu Jari tengah kita diletakkan di atas jari tunjuk kita Agar Tekanannya lebih Keras Oke Dan suaranya tidak Seperti sebelumnya Jadi Dan di Genjeng Dari Senar nomor enam Oke Ke bawah Semua senar Oke Selanjutnya Chord G minor Chord G minor Hampir sama dengan Chord F minor Tetapi Chord G minor ini bergeser Dua fret Kita hitung ya Satu Dua Jadi seperti ini ya Chord G minor Selanjutnya lagi Posisi jari kita tetap Akan tetapi kita Berpindah Dari Fret yang satu ke lainnya Kita berpindah Dua fret atau dua kolom ya Satu Dua Oke Seperti ini genjrengannya Oke Selanjutnya lagi Oke Jadi seperti itulah Kunci gitar A minor Sampai G minor Oke Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Klik like Comment Share Dan subscribe ya Channel ini Oke Jangan lupa Dan jangan lupa juga Aktifkan Notifikasinya Oke Agar kalian tidak Ketinggalan Video Dari saya Sekian Tutorial Dari saya Semoga bermanfaat Salam Sobat Lupa Tidak 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 Enfes